Pelaku usaha berharap pemerintah dan Bank Indonesia bisa semakin memastikan proses stabilisasi rupiah. Pada prinsipnya, pengusaha berharap kondisi ekonomi yang stabil. Dan berikut petikan pernyataan Ketua Umum Kadin, Rosan Ruslani, dalam special interview with Claudius Buken. Kalau kita lihat perkembangan rupiah, ini fluktuasinya 14, ditembus 15 ribu ya. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini tidak mengkhawatirkan karena kalau lihat tren dari Januari sampai sekarang itu kenaikannya hanya 7,7 persen. Mereka bandingkan dengan Lira Turki itu 80 persen. Menurut Mas Rosan sebagai pelakausaha? Kalau menurut kami sih ya bahwa memang terjadi peluman rupiah, tapi kurang lebih hampir 10 persen lah sekarang. Tetapi yang gini, kita dari dunia usaha ini sudah ada ekspektasi bahwa tekan terhadap rupiah kita ini makin besar. Kenapa lebih kita lihat juga faktor eksternalnya juga kuat kan. Kita ekspektasi Fed akan menaikkan sebuah bunga lagi. Dan kemarin naik. Kemarin naik. Dan kita lihat masih akan ada satu kali lagi naik. Tahun depan kita ekspektasi ada 3-4 kali naik. Jadi kalau dari dunia usaha ini kita sudah tahu ini bakal naik nih, kos of fund kita ini akan naik. Kita sudah diantisipasi ya? Kita sudah diantisipasi. Pertanyaannya kalau kos of fund naik ini bagi dunia usaha apa yang kita perlu lakukan? Apakah kita pass on kos ini kepada konsumers? Atau kita turunkan margin kita atau kombinasi dari dua-duanya? Nah tentunya kita melihatnya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memperkuat mata uang kita ini sudah baik. Tetapi dari Bank Indonesia juga sudah memeluarkan kebijakan untuk supaya mata uang kita ini stabil. Tapi kan kalau kami melihatnya gini, ya kebijakan BI ini kan ibaratnya hanya panadol. Intervensi itu? Iya, hanya panadol aja nih. Kalau panas dingin ya biar pusingnya turun. Tapi untuk supaya sehat secara keseluruhan ini memang harus ada suatu kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang. Salah satunya apalah? Yalah dengan membangun industri kita. Kalau saya melihatnya kita sama-sama yang penting. Terima kasih telah menonton!